Perkenalkan saya anggota komo 7 akan menjelaskan tentang pengitian dari PK kelompok kami. Jadi kelompok PK kelompok kami ini adalah yang menyebutkan tampar atau tampar-tampar pintar. Jadi untuk lancar pelagangnya yang pertama itu saat sekarang tampar banyak perkeliaran dan sekarang juga pada masa COVID-19 sehingga tidak ada kebolehensi bahan fisik. Juga kita membajakan tentang anak-anak di mana anak-anak ini tentang terhadap penanganan COVID-19 sehingga munculnya ide tempat sampah pintar atau tempat sampah. Sehingga tempat sampah yang bersifat otomatis. Untuk desainnya sendiri kita bisa lihat disini ada Arduino Nano sebagai mikrofoner dan ada dua sensor yaitu infrared dan ultrasonic. Jadi saat ada untuk ultrasonic yaitu untuk tempat sampahnya dan infrared itu untuk insanitasnya otomatisnya. Jadi sehingga saat ada horchick mencengat itu akan tempat sepam buka dan ada sensor infrared yang akan jika tangan kita mengajukan maka insanitasnya akan keluar. Dan untuk kelebihan kekurangannya yaitu yang pertama untuk kelebihannya ini disifat otomatis sehingga tidak ada sentuhan fisik, mudah dibuat dan jika terhitung proses analisisnya itu mudah karena komponen tidak terlalu sulit. Kekurangannya itu sensornya itu sangat sensitif sehingga perlu dieksperimen sepertinya sehingga sensor hanya mereteksi monogia. Terus ukurannya gitu yaitu diberikan servo yang kuat untuk tempat sampah yang besar. Kemudian selanjutnya akan ada demo tadi alat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!